Halo guys kembali lagi di channel saya nah jadi di video kali ini saya bakalan sedikit mereview mengenai event Heroic Anthems ya nah jadi nah ini saya udah sengaja buat sebuah akun ya di Kingdom 2 ya jadi kalian bisa lihat ya ini di Kingdom pertama ya yaitu 1001 ya Nah jadi di Kingdom ini sudah berlangsung event Heroic Anthems ya Nah itu eventnya itu gimana apa sih bedanya dengan event pada KPK biasanya yang di satu ataupun di dua kaki kita lihat aja ya apa sih bedanya Oke pertama-tama mungkin kita lihat dari senjak kalanya dulu ya kita lihat Nah kita lihat untuk senjak kalah awalnya itu sama mungkin ya seperti biasanya itu sama nah namun ini juga tetap ada bedanya yang dimana ternyata dia ada satu yaitu adalah jelajahi semua kabut di Lost Kingdom jadi ini konsepnya sama seperti awal KD dibentuk jadi semuanya itu masih dalam bentuk kabut semua jadi udah lama baru bisa terbuka gitu di Lost Kingdomnya nah terus itu ini di akhir-akhirnya itu juga beda kalau biasanya kita itu kan mungkin Jigurat tuh merupakan yang akhir ya Nah namun kalau di sini Jigurat tuh bukan yang akhir ya tapi yang terakhir itu mah adalah koalisi kamu mengendalikan tiga sektu lari pada akhir chapter Nah jadi untuk event senjak kalanya ini ya mungkin nggak terlalu beda jauh dengan KPK biasanya ya dia cuman ya nambahin kok berapa aja seperti tadi dia kan ada kabut-kabut itu di awal dan sudah lama baru terbuka ya nah terus itu ini akhirnya itu Jigurat bukan tujuan akhir kita juga di senjak kalanya tapi yang terakhir itu masih ada lanjutan event-eventnya lagi yaitu ada kita harus mengendalikan tiga sektu lari nah tapi disini berarti event-eventnya akan berlangsung dengan cepat karena waktunya tetap sama seperti KPK 2 yaitu hanya 50 hari ya nih 50 hari ya jadi disini udah berlangsung selama 4 harian nah disini kita lihat juga di pas glory nya itu ada apa sih Nah untuk pas glory nya ini saya menyumbang ke SDR untuk tahap pertamanya di tahap kedua dia itu adalah kita bunuh barbarian dan juga menghancurkan barbarian pot dan yang ketiga itu adalah kita bisa menukarkan struktur dari komender kita yang nggak terpakai lagi atau kita udah expertise nah itu ada sisanya itu bisa ditukarkan strukturnya disini ya oke nah jadi itu kalau untuk pas glory nya sama persis ya seperti KPK nah sekarang kita coba beralih ke roll kehormatannya ya nah kalau untuk roll kehormatannya itu itu ada bedanya juga nah kalau biasanya kita itu kan waktu KPK itu terbagi menjadi tiga itu dia ada individu aliansi dan kingdom ya nah tapi kalau di Heroic Anthem ini dia beda lagi dia mulai dari yang individu ya terus itu ada yang koalisi dan juga ada yang kem nah ini kemnya itu dia ada kem api kem air kem angin dan kem tanah ya jadi dia terbagi menjadi empat ya jadi kid ini sama seperti light and darkness ya KPK di sana jadi tapi tapi di sini dia terbagi menjadi empat ya tapi kalau kita di like darkness kan itu mungkin hanya dua ya kita pilih like atau darkness gitu ya Nah kalau untuk koalisi ini nanti saya jelaskan ya lebih detailnya nanti kita lihat nah selanjutnya mungkin kita masuk ke pencapaian crusader dulu ya kita lihat kalau untuk yang individu ya itu nggak ada bedanya sih kalau saya lihat ya ya sama cuman bedanya itu itu mungkin dia hadiahnya itu ada ini ini nah ini hadiahnya ada koin penaklukan ini kalau biasanya kita kan mungkin kalau di KPK biasanya kita nggak dapet kayak gini ya jadi di KPK Heroic Anthem ini kita bisa dapet itu lanjutnya kita mungkin coba ke koalisi ya Nah ini juga ada yang hadiah koalisi juga ya nih hadiahnya ya juga kayak gini sih mungkin sama cuman mungkin pencapaiannya aja kita ini pakai aliansi lagi tapi koalisi gitu tuh sini ada camp ya nih hadiahnya itu enggak jauh beda juga tapi mungkin lebih sedikit dibandingi KPK biasanya kalau mungkin kalau di KPK di camp ini kita bakalan dapat lebih banyak ya Oke selanjutnya kita coba lihat nah fitur fitur apa saja yang ada di Heroic Anthem ya Nah yang pertama itu ada skill pendukung tapi ini saya belum ada semua skillnya ya Nah skill pendukung ini ya kita skillnya kita bisa dapetin ya ketika kita itu melakukan pengintaian gitu kan ada kabut-kabut itu kan ketika kita masuk ke dalam lost kingdomnya Nah itu kita intai semuanya nanti kita tuh kayak tribal Felix kita bisa katakan nanti kita kayak dapetin bahan-bahannya ya nanti Nah setelah kita mendapatkan bahan itu Nah kita baru bisa untuk kayak membuka skillnya gitu ini untuk skill pendukungnya ya Nah selanjutnya kita coba lihat ke bastion ini Nah kalau untuk bastion ini mungkin dia itu kayak kumpulan skill ya tapi saya belum tahu juga nanti kalau saya udah tahu mungkin saya baru sebarin ya gimana lanjut kita lanjut aja dulu ke bengkel Nah kalau di bengkel ini dia kayak toko jadi dia jualan ya kayak biasa kita kumpulin koin-koin terus kita bisa beli tapi di sini hadiahnya tuh bener-bener bagus ya banyak sekali tema-tema legendari terus itu kita bisa dapetin patung yang emas dan juga kita bisa mendapatkan bahan-bahan perlengkapan ya yang legendary juga terus kita juga bisa dapetin bolger kpk-1 dan juga bolger kpk-3 ya dan di sini juga banyak sekali perlengkapan-perlengkapan yang sangat bagus ya efeknya kayak gini yang bisa lihat ya efek akser efek infantry ya lumayan banget ya Nah sini mungkin banyak sekali perlengkapan-perlengkapan yang legendary nah jadi ini lumayan bagus-bagus banget sih kalau menurut saya hadiahnya ini ya Nah selanjutnya kita lihat ini ada Hall of Hero Nah kalau di Hall of Hero ini dia itu adalah ketika kita bertempuh di dalam Lost Kingdom dia ini Hero kita nggak mati semua tapi ketika eventnya akhirnya ini akan berakhir ya Nah maka 50% ya dari trup kita yang mati itu akan dikembalikan gitu kita lihat sini nah nah jadi trup 50% yang mati di Lost Kingdom kita itu akan dikembalikan sesuai dengan tipenya misalnya dia itu adalah T4 maka T4 juga akan dikembalikan nah ketika kita migrasi itu gimana hero nya dia tetap bisa kembali tapi tetap ketika KPK di Kingdom ini selesai jadi dia akan dikembalikan dalam bentuk mail gitu ya atau surat jadi kita akan dikirimi surat yang kumpulan hero-hero kita yang 50% mati itu jadi kita akan dikembalikan tetap walaupun kita migrasi ya nah saya mau kasih tahu bahwa beda sekali ya untuk di Hero Anthem ini kita kalau mau masuk ke Lost Kingdomnya itu kita harus City Hall atau CH 25 gitu jadi kita nggak bisa ya kita lihat ya kita nggak bisa karena kita belum mencapai CH 25 jadi ini benar-benar pertempurannya sengit banget ya sekarang kita akan coba masuk ke dalam aliansi gitu ya Nah seperti yang saya katakan tadi saya mau jelasin sedikit tentang koalisi ya Nah koalisi itu adalah gabungan atau persekutuan dari beberapa aliansi gitu jadi dia membentuk sekutu yang kita sebut dengan koalisi kayak gini ya nih jadi ini nah koalisinya itu terbentuk dari tiga aliansi ya yang pertama United Kingdom Fire and Blood dan Kingdom of Galloway Nah untuk membuatnya pertama itu kita membutuhkan 5000 games jadi lumayan banget ya mahal juga ya untuk menyetujui mas koalisi ini itu harus para pejabat aliansi jadi kayak sekarang enggak bisa karena saya bukan pejabatnya kayak gitu ya itu sih kalau untuk koalisi Nah untuk map Lost Kingdomnya saya belum bisa tunjukin sekarang karena ya saya belum mencapai CH 25 tunggu kabutnya itu udah terbuka mungkin saya baru ah buat video lagi saya perlihatkan kalian map dan struktur strukturnya yang lebih jelas lagi kayak gitu ya pasti banyak sekali bangunan-bangunan yang baru yang ada di situ saya yakin gitu ya yang saya tanpa lihatin kalau itu sudah terbuka ya Oke itu saja sih ini sekilas reviewan saya mengenai Heroic Anthem ini ya nih mungkin setelah kalian KPK2 ya boleh ya untuk coba Heroic Anthem ini ya lumayan banget ya kita disini kita bakal bertempuh lebih menegangkan lagi menurut saya karena ya itu CH nya udah 25 semua yang artinya ya bener-bener ini yang masuk tuh orang-orang kuat menurut saya kayak gitu tapi hadiahnya juga luar biasa ya walaupun nggak terlalu banyak tapi dia tuh legendary-legendari semua gitu oke mungkin segitu saja video reviewan saya kali ini see you to the next video guys bye-bye